Jadi, siapakah Santo Agustinus? Santo Agustinus hidup kurang lebih 1.600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya, karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepuluhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan tokoh buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama manikean yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terobang ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. Dua tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi penghutbah yang terkenal, terutama karena melawan agama manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia pekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khutbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Terima kasih telah menonton!